Karang Taruna Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar orientasi yang berkolaborasi dengan pelaku UMKM. Karang Taruna mengusung dua program unggulan yakni Karang Taruna Mengajar dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Desa. Kegiatan yang digelar di halaman Museum Kayu Sampit akhir pekan lalu diikuti puluhan pelaku UMKM yang diramaikan Bazar Kuliner. Ketua Karang Taruna Kota Waringin Timur, Mas Gazalba mengatakan program ini tercetus karena banyaknya anak atau remaja putus sekolah di desa. Untuk itu, Karang Taruna akan mendorong warga yang putus sekolah kembali menjadi warga belajar melalui program pendidikan kesetaraan. Sementara untuk program pengembangan ekonomi kreatif, Karang Taruna akan membuat website yang digunakan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Karena banyaknya angka putus sekolah yang ada di Kotim, kemudian kita terbesit untuk melakukan kegiatan yang mana supaya kawan-kawan yang ada di desa, kecamatan itu mendorong masyarakat ataupun pemuda yang putus sekolah untuk kembali menjadi warga belajar, menempuh sekolah paket agar supaya mereka itu mendapatkan pendidikan kesetaraan. Ketua ekonomi kreatif itu, pertama kita sudah sebutkan tadi bahwa kita akan membuat website Karang Taruna Kotim. Di situ kawan-kawan di desa, kecamatan, maupun di dalam kota sendiri bisa memasarkan produk-produknya melewati website kita itu. Dalam artian, memudahkan mereka membranding, mempromosikannya. Tidak hanya sifatnya tata muka atau selain sebagainya, tapi bisa menggunakan media online. Melalui orientasi tersebut, berbagai program kerja akan disampaikan kepada seluruh pengurus Karang Taruna kecamatan hingga kelurahan dan desa. Dari Sampit, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.